hai oke sobat TV channel ya video kali ini aku mau buat tutorial eh membuat video penutup untuk konten YouTube ya oke langsung aja di sini aku udah buat ya ini nanti akhirnya nanti ada pesan thanks for watching dan dibawahnya ini nanti ada terangan subscribe like dan share nah ini sebenarnya ada ada kotak lagi ini ukurannya 1280px kali 720p Nah seperti biasa aku pisah per elemen ya ini aku bisa jadi dua elemen jadi ada yang thanks for watching dan subscribe like dan share jadi aku ekspor ke format PNG Oke ya setelah aku ekspor ke PNG seperti ini elemen 1 dan elemen 2 dan aku tambah logo di akhirnya ini nanti di akhir videonya di penutupnya ya langsung aja kita buka Adobe Premiere Premiere Pro ya 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 ini udah aku buka Adobe Premiere Pro nya ya Oh langsung aja kita ambil elemennya tadi tiga elemennya ya kita drag and drop di project ke langsung aja ya langsung aja yang pertama kita ambil yang thanks for watching ya kita tarik langsung aja Hai nah ini nantikan eh jadi sequence ya ini ya ini nanti otomatis menyesuaikan resolusi resolusi untuk videonya nanti dibuatnya fit aja Oke kita tambah color matte warna putih ya ini kita tarik ke atas layer kedua terus ini layer ke satu ya kita ke efek video transition Dissolve deep to black kita terus ini kita tarik ya kita perpanjang nah ini kita buat animasi ini kita pergi ke 3D kita pergi ke 3D tekan save dan tombol harga kanan 1234 teka efek kontrol yang 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 tilt ini ya kita atur kita stop wajah kita aktifkan pertama eh disini terus kita geser ke kiri kita atur minus 90-90 kita block klik Kanan Isiin kita atur disini lagi kita kita tarik skill-nya kita aktur tarik ke kiri ini 30 tablo klik kanan izin tekan shift arah ke kanan 12 klik opacity geser ke kiri kita turunkan klik kanan izin kita coba dulu ya Aduh maaf kita coba dulu oke iya Oke sip mantap udah selanjutnya kita masukkan elemen berikutnya elemen kedua ya yang ini ini agak kita turunkan efek kontrol kita atur posisinya setelah thanks for watchingnya keluar dilanjutkan subscribe like dan share tak ke efek kita aku mau munculin satu persatu ya subscribe kalau pemisahnya like pemisahnya dan share jadi aku buat eh kita duplikat lima layer ya ini tekan alt drag atas lagi-lagi sekali lagi oke kita tekan shift ke kanan tiga kali 123 kita pergi ke efek cari crop kita nonaktifkan dulu ya ini yang stopwatchnya kita nyalakan oh maaf tanpa stopwatch ya nah posisinya ini kita klik stopwatch ke kiri terus kita turunkan kita klik tombol klik kanan izin klik kanan klik kanan copy kita plot ini klik kanan best attribute efeks motion oke Hai Oke kita coba dulu Oke yang berikutnya kita atur ya yang sebelah kiri Oke kita lanjut yang berikutnya kita coba dulu Oke kita coba Oke yang terakhir kita kasih durasi mungkin sekitar sampai sini mungkin ya aku batasin sampai sini aja coba dulu Oke terus kita tambah elemen terakhir nah untuk elemen yang terhari ini aku mau elemennya itu dari menghilang terus muncul perlahan-perlahan dan membesar ya jadi aku pakai opacity dan skill kita atur tadi dimana letak munculnya kita klik stopwatch lalu kita kembali lagi skillnya kita turunkan opacity nya juga kita turunkan kalau misalnya kurang besar eh dibesarkan lagi bisa kita tambah kita tambah juga isi ini ini kita beri efek ini 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 bisa kita berpanjang oke kita coba kita coba ya 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 jika masih kurang paham atau masih ada yang bingung bisa menulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya